selamat datang kembali keluarga, yang penting semuanya sehat dan keadaan ini bisa cepat kembali normal lagi. Yang jelas ini seperti kamu yang mungkin saat ini gak bisa mudik teman aku juga ada Eko yang saat ini sudah terhubung lewat Zoom, ini juga gak bisa mudik karena memang harus kerja di Osaka, Jepang kali ini aku bakal nanya-nanya ke Eko yang bakal menceritakan bagaimana sih lebaran di Jepang sana. Oke sekarang kita sudah ketemu dengan Eko yang ada di Osaka, Jepang ya Ko ya apa kabar Ko? Iya Mas baik Mas, bagaimana kabarnya Mas? selamat lebaran walaupun gak bisa pulang iya Mas mohon maaf hari paten ya Mas gak bisa pulang oke, Eko kalau Eko sendiri sekarang sudah berapa tahun sih di Jepang? sekarang udah 4 tahun, udah mau jalan 5 tahun 5 tahun Mas oh 5 tahun berarti iya sebentar lagi mau habis kontrak ya? rencananya sih kontraknya habis tahun depan tapi ada kemungkinan buat diperpanjang lagi jadi gak tau sih selesai oke berarti sudah 5 tahun juga gak lebaran di rumah? udah lebaran yang kelima gak pulang ke rumah 5 tahun ya oke jadi buat yang mungkin baru pertama kali lebaran gak bisa sama keluarga ini ada temennya sudah 5 tahun bahkan yang gak lebaran sama keluarga Eko sebenarnya apa namanya temen-temen kalau di Jepang situ kalau ngerayain lebaran gak sama keluarga ngapain aja sih? biasanya sih kalau disini lebaran itu biasa gak ada libur Mas jadi kalau hari lebaran itu biasa kerja biasa tapi kebetulan hari lebaran lebaran tahun ini hari pas hari minggu jadi bisa kumpul-kumpul bareng rencananya besok mau sholat di taman rame-rame bareng disitu oke kalau tempat sholat idnya apakah jauh dari tempat tinggalnya Eko atau lebih deket-deket? itu rencananya sholatnya itu bukan di masjid Mas tapi di taman itu oh di taman ya itu perkumpulan orang-orang Jepang yang ada di Osaka itu gak semuanya sih cuma yang kenal-kenal aja itu diundang buat sholat bareng itu di di taman oke nah biasanya teman-teman kalau misalnya kangen keluarga di rumah kangen berlebaran dengan keluarga di rumah apakah memang ada kayak misalnya bikin kue atau misalnya masak-masak makan di rumah atau gimana nih? ah iya itu mah udah udah masak-masak makan-makan itu udah 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 terbiasa disini Mas kalau gak lebaran juga biasanya masak-masak sih oh iya masak-masak itu udah kalau aku bagiannya masak air Mas temen-temenku ya itu yang bagian masak-masak yang enak-enak oke makan-makan bareng itu Mas makan-makannya biasanya apa nih? kalau boleh tau temennya Eko disitu dari mana aja? kalau temen-temen itu kebanyakan dari dari Jawa sih tapi Jawanya terpisah sih ada kalau aku ke Bumen ada yang dari Cilacap dari Jogja dari Semarang itu ada juga yang dari Cukabumi satu oke jadi memang makanannya juga kalau misalnya pengen masak juga gak jauh-jauh dari opor gitu ya nah itu itu makanan favorit Mas disini kubur ayam kalau gak kalau gak rendang yang bumbunya itu sasetan loh bumbu rendang itu dimasak jadi kayak gitu ya sekarang kan gampang ya kalau mau masak juga bumbu saset juga banyak ya nah temen-temen kalau sudah 5 tahun gak lebaran sama keluarga bahkan bukan hanya lebaran tapi hari-hari biasa gak sama keluarga apakah saat lebaran juga merasakan sedih? jujur biasa aja kayaknya kalau kalau temen-temenku aku gak tau sih Mas tapi kalau aku sih udah 5 kali lebaran gak pulang kalau sedih Mas sedih Mas tapi udah terbiasa sih jadi jadi gak terlalu kepikiran sedih gitu gak sih Mas jadi gak jadi gak terlalu kepikiran jadi biasa aja ya enggak sih biasa aja oke mungkin juga aku kalau boleh tau aku biasa kerjanya di apa nih? kerjaanku Mas kerjaanku itu pabrik pemotongan besi Mas itu motong-motong besi itu buat buat konstruksi buat jembatan atau buat bangunan-bangunan gitu oke apa sih enaknya kerja di Jepang kok? sampai betah 5 tahun dan sepertinya juga bakal memperpanjang kontraknya enaknya kerja di Jepang ya Mas? kalau kerja di Jepang itu gak ada enaknya Mas cuma gajinya itu enak sama makanan itu enak juga selain kerjaan itu di Jepang enak Mas cuma kerjaan aja yang gak enak menurutku sih Mas kerjanya terlalu berat ini berarti selain ganji tadi makanannya kemudian cewek-cewek Jepang juga cewek-cewek Jepang ya? cewek-cewek Jepang itu hmm kalau cuma lihat-lihat enak Mas cuma bisa ngeliatin doang sih makanannya enak-enak oke ini kan sudah 5 tahun di Jepang ini hampir 5 tahun sepertinya juga udah gak begitu apa namanya gak begitu kaget lagi dengan budaya di Jepang ya sebenarnya waktu awal-awal ke Jepang itu culture shocknya untuk orang-orang Indonesia saat pertama kesana apa sih? culture shock hmm hal yang bikin kaget itu Mas yang gak biasa ada di Indonesia itu mungkin yang pertama itu waktu aku tiba di Jepang pertama kali itu kagetnya itu cara memberi salam di Jepang loh Mas cara memberi salam orang di Jepang itu aku waktu ketemu orang Jepang itu memberi salam itu sambil mengungkuk gitu aku gak tahu itu harus gimana gitu waktu dulu cara memberi salam juga yang lain itu ada makan kalau disini makan itu terbiasa pakai sumbit Mas aku dulu gak terbiasa pakai sumbit itu lumayan kaget kesulitan lainnya apa ya hmm Ong Seng Mas pemandian air panas kalau disini itu mungkin di Indonesia gak ada ya apa itu orang-orang itu mandinya bareng-bareng disini rame-rame gak pakai baju mandi bareng itu kalau aku kalau aku kalau lagi main sama orang Jepang mandi bareng sama orang Jepang apanya sih kaget sih sekarang udah terbiasa udah biasa udah santai aja ya udah santai aja santai apa sih yang bikin Eko pengen memperpanjang kontraknya di Jepang sudah 5 tahun lo gak sama keluarga yang bikin tambah pengen tambah disini enggak enggak cuma itu sih yang pertama uang uang udah jelas ya Mas sama gak ada alasan buat pulang juga jadi malas pulang juga Mas cari dong enggak nemu-nemu Mas oke jadi belum ada nih ampun kalau Mas ada cewek enggak nemu-nemu aku oke ini jadi buat kamu yang lagi nonton yang pengen punya calon suami kayak Eko bisa langsung DM ke aku aja nanti aku kenalin ya oh bisa-bisa Mas yurashiku oke tapi itu Mas kondisi saat ini di Jepang apakah memang aman relatif aman kalau Indonesia kan saat ini mungkin agak-agak lebih mengkhawatirkan karena juga banyak yang lagi mudik juga dan ini takutnya adalah memperparah kondisi COVID-19 yang ada di Indonesia kalau di Jepang sendiri gimana sekarang oh gini kalau Corona disini kemarin dari pemerintahan Jepang itu udah ada pengumuman atau apa lockdown ya lockdown udah udah boleh udah di dihapus udah boleh keluar main keluar tapi himbuannya jangan terlalu banyak berkumpul di kerumuran orang tapi intinya udah 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 mendingan sudah aman enggak terlalu enggak terlalu parah kayak awal-awal bulan Februari Maret April itu Mas disini udah membaik jadi sekarang aman ya udah aman Mas oke sekali lagi thank you buat Eko waktunya iya Mas maaf aku gak bisa bahasa Indonesia jadi ngomongnya ngapak apa-apa dong pokoknya selamat lebaran hati-hati sehat terus disitu terus besok kalau misalnya pulang jangan lupa dong kita kongkok-kongkok ya iya Mas oke thank you Eko oke selamat lebaran itu dia tadi ngobrol-ngobrol aku dengan Eko yang ada di Osaka Jepang dan sudah 5 tahun tidak berkumpul dengan keluarga lebaran sama keluarga yang ada di rumah dan yang jelas buat kamu yang saat ini mungkin pertama kalinya gak bisa kumpul sama keluarga saat lebaran yang sabar semoga kondisi saat ini bisa segera berlalu dan juga kita bisa berkumpul lagi dengan orang-orang terdekat kita yang jelas juga mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya banyak salah dari aku buat kamu aku juga minta maaf sebesar-besarnya semoga lebaran tahun ini walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya tetap berkesan buat kita semuanya jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe langsung subscribe sekarang juga karena gratis kalau suka bisa di like komen dan juga share ke orang-orang terdekat kamu thank you buat yang sudah nonton ketemu lagi di konten selanjutnya bye bye